Dari awal begini, kami dulu di situ beladang. 2012 digarap oleh perusahaan. Karet sawit kami dicabut, dibuang. Pada waktu itu yang diberikan kelulusan adalah investor, dan masyarakat kan tidak diberi porsi. Kemudian juga menghancurkan struktur pemerintahan, sehingga mereka dengan mudah mendapatkan legalitas dalam proses pembebasan lahan. Nah, sampai hari ini pentingan masyarakat mau buka lahan, mau cari lokasi untuk plasma, sudah tidak ada lagi tanahnya. Kami setiap tahun itu, terus ada mengadakan aksi yaitu. Juga berhadapan dengan pemerintahan ini, karena seakan-akan pemerintahan ini juga ada di dalam. Bukan membawa sebuah keberhasilan, tapi membawa sebuah kehancuran. Hutan di situ habis, air itu tercemar, bahwa dampak sawit itu luas. Ini harus ketegasan pemerintah daerah, harus tegas, karena kamu berinvestasi di daerah saya, otomatis Anda memenuhi kewajiban Anda sebagai investor yang ada di sini. Itu penekanan-penekanan itu. Namanya, walaupun kita benar, namanya uang yang tidak ada. Perusahaan banyak uangnya, jelas saja, hubung-hubung dijual berikan. Tema sejami mami kaya tahu. Terima kasih telah menonton!